Halo Sobat Seratus, masih bersama dengan saya, Rosyed Adrianto dalam program Seratus Institute. Oke, kali ini kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab fisika inti. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana menghitung nilai defek masa suatu inti. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui masa sebuah inti atom karbon 12 adalah 12 SMA. Ini nilainya tepat ya, jadi kalau dituliskan 12,0000. Keterangan berikutnya. Sementara masa proton adalah 1,0078 SMA. Ingat SMA itu adalah satuan masa atomik. Dan yang ketiga masa neutron adalah 1,0087 SMA. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan berapakah besarnya defek masa pada pembentukan inti karbon 12. Oke, Sobat Seratus masih ingat ya, isi dari karbon 12. Jadi kalau kita gambarkan karbon 12 di dalam intinya itu ada 6 proton dan 6 neutron. Lalu di sekelilingnya itu ada 6 elektron yang mengelilingi intinya. 2 elektron di kulit pertama dan 4 elektron di kulit kedua. Jadi kita tuliskan di sini susunan dari karbon 12, yaitu ada 6 proton dan ada 6 neutron. Nah, karena yang ditanya adalah nilai defek masa, maka Sobat Seratus masih ingat ya, rumusnya ya. Rumus defek masa atau delta M itu adalah selisih dari masa inti secara teoritis dikurangi dengan masa dari atomnya. Jadi untuk soal ini, karena karbon 12, maka masa intinya itu ada 6 kali masa proton ditambah 6 kali masa neutron, dikurangi masa karbon 12. Kita masukkan angkanya. Masa proton adalah 1,0078, masa neutronnya 1,0087. Kemudian masa karbonnya tadi adalah 12 SMA. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya delta M itu sama dengan 6 kali 1,0078, ini untuk 6 kali masa proton, ditambah 6 kali 1,0087, ini untuk 6 kali masa neutron, dikurangi masa dari karbon 12, yaitu 12,0000 SMA. Nah, ini Sobat Seratus hitung ya, 6 kali 1,0078 hasilnya berapa? Sudah dihitung? Sudah ketemu jawabannya? Jadi cara gampangnya, 6 kali 1 itu tetap 6, tinggal Sobat Seratus kalikan belakangnya ya, 6 kali 78, itu hasilnya berapa? Sudah dihitung ya, Sobat Seratus? Sudah dapat ya angkanya ya, jadi kita tuliskan di baris berikutnya, delta M itu sama dengan 6,0468. Jadi 468 itu adalah nilai hasil perkalian 78 dengan 6. Nah, terus ditambahkan yang 6 kali masa neutron. Caranya sama ya, kayak tadi ya, 6 kali 1 hasilnya tetap 6, Sobat Seratus tinggal hitung belakangnya saja, 87 kali 6 hasilnya berapa? Sudah dihitung ya Sobat Seratus? Sudah ketemu jawabannya? Ya, kita peroleh 6 kali masa neutron itu angkanya adalah 6,0522. Nah, terus dikurangi masa karbonnya, jadi dikurangi 12. Nah, untuk depannya ini Sobat Seratus sangat gampang sekali ngitungnya. Jadi 6 tambah 6 hasilnya 12, 12 kurangi 12 hasilnya 0 ya. Tinggal hitung desimalnya saja, karena yang masa karbon tadi desimalnya itu 0, maka tinggal hitung desimalnya proton sama neutron. Jadi 0,0468 tambahkan dengan 0,0522. Jadi kalau dijumlahkan, ini ketemu berapa nih? 468 tambah 522 ketemu 990 ya. Atau dalam bentuk desimal kita tuliskan delta M sama dengan 0,099 SMA. Atau cara gampangnya, Sobat Seratus tinggal, ini kan pengalihnya sama ya, sama-sama dikali 6 ya. Tinggal 78 tambah 87 ketemu berapa tuh? 78 tambah 87 ketemu 165 ya. Nah, 165 itu kalikan dengan 6. Nanti kan ketemu 990 ya. Nah, itu dalam desimal. Jadi karena dalam desimal, nanti jawabannya 0,099 SMA. Ini jawabannya ya, Sobat Seratus. Bagaimana Sobat Seratus bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau di soal sudah diketahui masa inti atomnya berapa, masa protonnya berapa, masa neutronnya berapa, Sobat Seratus sudah tahu nih. Kalau nomor masanya karbon 12, nomor atomnya 6, berarti di intinya itu ada 6 proton, 6 neutron. Sehingga untuk menghitung defek masanya, delta M sama dengan 6 kali masa proton tambah 6 kali masa neutron kurangi masa karbon 12. Ini untuk karbon 12 ya. Untuk yang atom lain tinggal dilihat dulu ya. Nomor masanya berapa, nomor atomnya berapa. Ingat, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Kalau selisih nomor masa dikurangi nomor atom itu menunjukkan jumlah neutronnya. Jadi ini rumus umumnya defek masa sama dengan jumlah proton kalikan masa protonnya ditambah jumlah neutron kalikan masa neutronnya dikurangi masa atom tersebut. Tinggal dihitung, nanti Sobat Seratus disini ada penjumlahan, ada pengurangan, tinggal dihitung saja nanti ketemu nih. Defek masanya dalam satuan masa atom itu nilainya berapa. Gitu ya Sobat Seratus, paham kan ya? Nah kalau Sobat Seratus sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat Seratus bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Terima kasih sudah menonton!